Oke, kita sambut Ibu Eka. Halo Ibu. Halo, Shalom. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan, baik Pak. Iya, puji Tuhan. Suara saya jelas ya Ibu Eka ya? Jelas, iya jelas. Iya, iya. Oke, Ibu Eka akan menceritakan perjalanan imannya. Tentu dimulai dari latar belakang dulu. Bagaimana beliau sebelumnya adalah seorang yang tidak mengenal Tuhan Yesus? Atau seorang antikris? Nah, bagaimana ceritanya dari iman yang berbeda ini bisa beralih? Nah, kita akan dengarkan. Kiranya bisa menolong, memberkati, dan mencerahkan kita semua. Oke, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Eka. Silahkan, Bu. Iya, terima kasih, Pastor Yusuf. Perkenalkan, nama saya Eka Mariani. Saya berasal dari keluarga yang mayoritas atau bukan mayoritas ya, semuanya. Nah, semuanya memeluk agama Islam. Saya berasal dari suku Sunda ya. Mama saya asli Jawa Barat, Bandung. Dan kalau untuk ayah sendiri, saya tidak mengenal siapa ayah saya. Tapi mama bilang dia adalah keturunan Chinese Semarang ya, gitu. Dan mama Sunda. Jadi, saya dari kecil itu, mama sama papanya itu sudah cerai, gitu. Dan ya sudah berpisah. Dan artinya jadi saya sama sekali tidak pernah bertemu atau mengenal baik sosok ayah maupun keluarga besarnya. Dan saat itu juga mama sudah kembali menikah. Dan saya dari kecil, dari bayi itu dititipkan di nenek. Saya tinggal bersama dengan nenek saya di Bandung. Dan nenek saya juga statusnya juga janda ya. Dia bekerja. Dan juga ada adik-adiknya mama, dua yang bekerja, yang masih sekolah juga saat itu. Jadi, saya sering ditinggal di rumah gitu, nenek bekerja. Dan juga om dan tante saat itu masih pada sekolah. Jadi, panjang hari itu kebanyakan saya sendiri, gitu. Ya, di saat kecil itu saya merasakan kesepian ya. Merasa hidup saya itu sepi. Paling saya main ke sana kemari, nanti di rumah lagi sendiri, seperti itu. Dan karena keluarga saya semuanya Islam, nenek saya juga selalu mengajarkan untuk saya mengaji, sholat ya. Dan semua kegiatan agama yang diajarkan oleh agama Islam ya, saya lakukan. Sholat, mengaji ya bersama teman-teman, seperti itu. Puasa juga selalu tamat ya. Selalu tamat selama 30 hari ya. Satu bulan itu selalu saya puasa dengan rajin dan tamat. Juga belajar mengaji, juga sembahyang. Cuma memang, tidak untuk menjalankan sembahyang, sholat lima waktu itu tidak tekun, seperti itu. Jadi, ada bolong-bolongnya. Ada bolong-bolongnya, kalau orang Sunda bilang itu belang-bentong lah, kadang sholat, kadang enggak gitu. Jadi, di dalam lima waktu itu ada bolongnya, seperti itu. Nah, seiring waktu berlalu, saya sudah lulus SD. Kemudian, mama kan tinggalnya di Jakarta. Mama saya bilang ya sudah tinggal sama mama di Jakarta. Jadi, saya sekolah SMP di Jakarta. Nah, memang sih sama ya. Jadi, maksudnya tetap kegiatan ibadah itu tetap, tapi tidak maksudnya itu tetap ada bolong-bolongnya gitu. Tidak rutin gitu. Ya, demikian juga di rumah gitu dengan mama dan sebagainya ya. Jadi, nah, saya tuh pas kelas 3 SMP, di awal-awal kelas 3 SMP, itu saya mulai memikirkan, saya tuh beribadah begini-begini aja, seperti itu. Saya ingin untuk lebih lagi mendalami, ya, mentaati agama. Dan yang terpenting di atas segalanya itu saya ingin lebih kenal dengan Tuhan. Saya ingin lebih dekat dengan Tuhan, seperti itu. Jadi, walaupun di keluarga itu tetap masih, maksudnya tidak terlalu taat melakukan ibadah, tetapi saya saat itu berkomitmen untuk saya mau mulai taat menjalankan semua kewajiban agama saya. Ya, jadi di situ saya mulai menjalankan sholat lima waktu dengan taat, berpuasa di tengah minggu itu, biasanya waktu itu tuh Senin, Kamis, itu puasa, dan juga mengaji, ya, dan sebagainya, ya. Nah, tapi pada saat itu justru ketika saya ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, ingin lebih mengenal siapa itu Tuhan, saya ingin taat beribadah, justru ketika satu kesempatan di siang hari, waktunya sholat juhur, ya, atau saya selalu bilang sholat lohor, ya, seperti itu. Kalau di orang Sunda itu bilang sholat lohor, ya, ya, sholat juhur, seperti itu, ya. Saat itu kan saya sedang, sebelumnya itu televisi masih menyala, seperti itu. Jadi ketika saya sudah ambil wudhu, masuk kamar, ketika sudah siap, saya sudah tidak ingat lagi kalau itu televisi masih menyala, seperti itu. Jadi saya ya sudah tanggung, gitu, ya, sudah saya sembahyang, sembahyang lohor, ya, sembahyang zuhur. Nah, ketika itu, ya, saya sebetulnya waktu awal-awal mau sembahyang itu sudah tidak mendengar, ya, suara televisi, makanya saya sudah tidak terlalu, wah, keluar dulu, matiin dulu, atau kecilin dulu, seperti itu, enggak, enggak punya pikiran seperti itu. Jadi saya sudah tidak sadar kalau itu televisi masih menyala, gitu, ya, saya sudah sembahyang aja, gitu. Lalu tiba-tiba saya dengar lagu, gitu, lagu sembahyang itu. Di, ya, waktu itu RCTI, ya, lagunya Yesus Tetap Ketia, yang dibawakan oleh Mawar Simorangkir, ya, setelah saya selesai sholat keluar melihat itu, oh, Mawar Simorangkir, seperti itu. Nah, lagunya seperti ini, mungkin saya akan nyanyikan dulu, ya, lagunya. Di saat engkau susah, Yesus Hibur selalu, Yesus Hibur selalu, Di saat engkau lemah, Dia kuatkan, Yesus selalu menolongmu, Dalam kesukaanmu, Dalam kesukaanmu, Yesus kan selalu setia, Sampai selama-lamanya, Sampai selama-lamanya, Walau pohon arah tak berbunga, Pohon anggur tak berbunga, Pohon zaitu mengecewakan, Ladang-ladang tak menghasilkan, Kambing domba berhalau sudah, Lenggus, Lenggus tapi tak ada, Namun aku kan tetap setia, Karena Yesus tetap setia, Namun aku kan tetap setia, Karena Yesus tetap setia, Ya, Begitu lagu yang, Saya dengar saat itu, Dan, Ya, Entah mengapa gitu saya, Tenang gitu ya, Mungkin sebelumnya juga, Pernah gitu ya, Dengar lagu rohani gitu ya, Tapi, Ya biasa-biasa aja gitu, Itu kan bukan, Lagu dari agama saya seperti itu, Cuek aja gitu, Tetapi, Ketika saya mendengarkan lagu ini, Pesan lagu tersebut itu, Sangat menyentuh hati saya gitu, Saat itu saya merasakan, Waduh ada, Seorang pribadi ya, Yang bernama Yesus, Yang akan setia, Menolong kamu, Ya di saat kamu susah, Dia akan menghibur kamu, Ya di saat, Saya lemah gitu, Di saat kita lemah, Dia akan memberikan kekuatan, Ya, Yesus selalu menolong, Dalam kesusahan, Dan sebagainya, Ya, Di baik-baid awal, Di baik-baid awal itu, Saya merasa tersentuh, Ya mungkin karena, Kehidupan saya yang sering, Merasa kesepian, Ya dan dari latar belakang saya yang, Ya bisa dikatakan broken home, Ya seperti itu, Jadi saya merasa, Wah luar biasa gitu, Pokoknya intinya lagu ini, Sangat menyentuh saya ya, Sangat menyentuh saya, Dan saat itu saya, Pikiran saya itu berkecamuk, Di dalam hati saya, Nah selama beberapa hari, Lagu itu ada ya, Diputar ya, Jadi semacam, Seperti promosi album, Seperti itu, Jadi, Dalam beberapa hari itu, Setiap siang itu, Ada ya lagu itu, Saya sampai mencatat, Dan saya hapalkan, Lalu saya ikut bernyanyi, Ya, Jadi, Saya ikut bernyanyi, Ya itu yang luar biasa ya, Karena, Seorang, Yang beragama Islam, Tapi kok, Ikut-ikutan, Mengikuti lagu rohani Kristen, Seperti itu, Nah, Disitulah, Ya, Roh kudus bekerja ya, Saya percaya ya, Bahwa, Dari awal saya sholat juga, Saya belajar untuk kusu gitu, Tetapi, Kalau roh kudus, Yang berkuasa itu, Menginginkan, Untuk kita mendengar, Maka sekusu apapun sholat, Itu pasti telinga kita dibukakan, Untuk dapat mendengar lagu itu, Dan memang, Di saat itulah, Ya, Titik awal dari, Ya, Bisa saya katakan, Kelahiran baru saya, Ya, Karena, Roh kudus, Membuat saya, Bisa mendengar, Dan, Hati saya mulai bergejolak, Untuk ingin, Mengenal, Siapa Tuhan Yesus itu, Ya, Tidak mungkin ya, Kalau bukan roh kudus, Nah, Jadi, Dari situ saya, Mulai berpikir, Ah, Saya ingin lebih mengenal, Siapa sih, Tuhan Yesus itu, Kalau di agama Islam kan, Dia adalah, Isa al-Mastih ya, Putra Maryam, Tapi, Saya ingin kenal, Yesus itu, Di dalam kekristenan itu, Seperti apa, Ya, Jadi, Saya saat itu, Memutuskan untuk, Ah, Saya mau pindah agama, Gitu, Padahal saya, Waktu itu, Masih menjalankan, Agama saya ya, Dengan taat, Tetap ya, Walaupun saya ikut, Menyanyikan lagu, Rohani Kristen itu, Yang Yesus tetap setia, Saya, Hati saya berkecamuk, Tapi, Saya tetap, Saya tetap sholat, Ya, Saya tetap, Mengaji, Ya, Dan di sekolah juga, Ya, Ada, Ada, Kegiatan, Lomba, Baca Al-Quran gitu, Lomba MTK, Ya, Saat itu, Saya juga dari kelas, Ikutan lah gitu ya, Coba-coba, Karena saya sudah mulai belajar-belajar, Mengaji seperti itu, Dan, Masuk semifinal gitu ya, Dan, Jadi tetap aja gitu, Masih diikutin, Tapi saya di sebelum lulus, Ke SMP, Itu saya sudah, Akhirnya memutuskan untuk, Ah, Udah lah, Saya pengen masuk Kristen gitu, Saya ini, Jadi, Hatinya masih, Berkecamuk terus gitu, Dengar lagu ini gitu, Saya tetap, Ada keinginan untuk mengenal Yesus, Nah, Kebetulan saat itu, Tante saya, Ada yang menikah dengan orang yang beragama Katolik ya, Orang Manado beragama Katolik, Namun juga ya, KTP aja ya gitu, Hanya KTP-nya saja Katolik, Ke gerejanya hanya satu tahun sekali gitu, Kalau Natal saja, Dan Tante juga ya, Dan mereka juga nikah Islam gitu ya, Tidak ini, Jadi Tante juga tidak terbawa gitu kan, Nah, Lalu saya, Ngomong ke, Ke Mamah dulu, Lebih dulu, Ma, Ini, Ya, Saya, Saya ceritakan ya, Kejadiannya seperti ini, Lalu saya ingin, Masuk Kristen, Seperti itu ya, Waktu itu, Ya, Mama saya sih, Awalnya kaget gitu ya, Dan ya, Semaksimal mungkin sih, Kalau bisa ya, Jangan gitu, Tetapi, Memang, Kalau, Dari keluarga kami, Kalau dari nenek itu, Memang, Ya, Mayoritas itu fanatik gitu ya, Tapi kalau kakek, Saat itu tuh, Kakek tuh, Orangnya, Modern gitu ya, Moderat gitu ya, Pluralis lah gitu, Jadi, Ya, Semua agama sama, Yang penting kamu tuh, Jadi orang yang baik, Seperti itu, Nah, Jadi mungkin, Itu juga, Tertular ke Mamah, Dan Mamah bilang, Ya udah, Yang penting, Kalau kamu memang serius, Kalau kamu memang sungguh-sungguh, Ya udah, Yang penting, Jadi orang mah baik gitu ya, Bener gitu, Jujur gitu ya, Kalau kata orang Sunda tuh, Waktu itu, Cager, Bagger, Bener, Jujur, Benghar gitu ya, Jadi, Yang penting mah, Jadi orang mah, Baik ajalah gitu ya, Agama semua sama ya, Menurut, Pandangan mereka seperti itu, Jadi akhirnya, Saya diberi izin oleh Mamah ya, Jadi, Di dalam hal ini, Tidak ada ya, Belum ada tantangannya, Nah, Lalu ya sudah, Saya di, Kata tante, Kata om, Yang katolik itu, Ya sudah nanti saya, Suruh adik saya ya, Untuk antar kamu ke gereja, Nah, Jadi, Saya pertama kali awal, Masuk gereja itu, Ke gereja katolik ya, Diantar oleh, Adiknya om, Ya memang belum, Tahu apa-apa gitu ya, Belum ngerti apa-apa, Tapi, Saya merasa, Ada kedamaian gitu, Kok enak banget gitu ya, Masuk gereja, Seperti itu ya, Ya, Dan, Ya, Di dalam, Saya mendengarkan, Kotbah-kotbah juga, Tidak ada yang menyinggung, Misalnya, Apa sih, Maksudnya tuh, Menaburkan kebencian, Atau apa, Jadi, Ajaran agamanya itu, Penuh kasih, Nah, Karena saya masih SMP kan, Saat itu, Jadi, Ketika saya sudah, Mulai masuk-masuk gereja, Ya, Saya juga, Di, Kegiatan di SMP, Keagamaan, Masih tetap, Seperti itu, Dan bahkan, Saat ujian juga, Ya, Saya tetap mengisi ujian, Ya, Mengikuti ujian agama Islam, Seperti itu, Nah, Setelah lulus kan, Peralihan ke Semea ya, Jadi, Saya masuk Semea, Ya, Sebenarnya saya inginnya masuk SMA gitu ya, Saya inginnya masuk SMA, Tapi karena, Ya, Mungkin mama juga, Ya, Kurang, Ya, Ya sudah lah, Yang penting kamu sekolah gitu, Ada tuh, Temannya mama sekolah, Masuk disitu, Murah katanya, Jadi, Akhirnya saya dimasukkanlah ke Semea gitu ya, Jadi, Saya masuk Semea, Tapi kebetulan, Semea itu, Bukan, Bukan, Sebetulnya bukan, Sekolah Kristen, Bukan, Tapi, Bukan juga, Yayasan Katolik seperti saat ini, Mungkin kayak Selamat Ria di Santa Yusuf, Bukan juga seperti itu, Cuman memang, Eh, Kepala sekolahnya itu Katolik gitu, Dan guru-gurunya juga banyak gitu ya, Yang ada, Ya, Campur lah artinya gitu ya, Jadi, Bisa juga disebut Yayasan Katolik, Tapi, Tidak, Tidak murni gitu lah ya, Nah, Jadi, Saya masuk situ, Dan banyak juga teman-teman disitu yang Kristen, Banyak teman-teman Kristen, Jadi, Disitu ada, Persekutuan ya, Di sekolah itu ada persekutuan ya, Campur, Jadi, Ada SMA, Semea, Itu semua campur ya, Persekutuan, Eh, Di sekolah, Dan, Akhirnya saya juga diajak-ajak teman, Ayo kamu ikut aja ke gereja kami, Seperti itu, Ya, Padahal waktu itu saya tuh di, Di gereja Katolik itu, Dari mulai saya awal masuk, Itu tidak pernah mis, Jadi, Saya tetap, Setiap minggu itu bergereja, Setiap minggu bergereja, Dan juga, Saya juga menghubungi, Paspornya untuk mau di ikut, Untuk katekisasi, Pembaptisan gitu, Jadi, Sudah berjalan setengah ya, Sudah, Sudah berjalan setengah, Saya ikut juga gitu, Nah, Tapi, Karena ya masih muda gitu ya, Masih labil, Jadi, Akhirnya udah saya ikut sama teman-teman, Karena kebanyakan juga protestan, Akhirnya saya saat itu, Diajak ke gereja GKP, Ya, Gereja Kristen Pasundan, Ya, Di Cibubur, Di gereja GKP Yeruel, Cibubur. Nah, Akhirnya ya, Disitu karena banyak teman-teman, Gitu kan, Ada persekutuan pemudanya, Ada pemahaman Alkitab, Dan sebagainya juga, Ya, Akhirnya saya menikmati gitu ya. Ya, Ya, Intinya, Di dalam awal pengeri, Awal saya memutuskan, Untuk, Mau, Lebih mengenal Tuhan itu, Saya tetap, Enjoy aja, Terus ada, Damai Sejahtera, Disuka kita, Dan mau belajar, Oh, Gini ternyata, Saya ini manusia berdosa, Ya, Saya ini membutuhkan juru selamat, Ya, Saya tidak bisa dengan amal perbuatan saya, Untuk menyelamatkan diri saya sendiri, Seperti itu, Saya butuh Tuhan Yesus, Sebagai juru selamat, Karena saya manusia berdosa. Jadi konsep berpikirnya sudah beralih dari tadinya kita lahir tabula rasa tanpa dosa, namun ketika saya memahami sedikit-sedikit di kekeristenan bahwa kita memiliki dosa turunan ketika kita lahir ke dunia kita sudah berdosa. Dan dengan amal perbuatan itu tidak bisa menyelesaikan dosa kita, tidak bisa membayar hutang dosa kita kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi saya butuh juru selamat, disitu saya semakin oke semakin diteguhkan, oke saya terus berjalan di dalam iman saya. Nah sampai sebelum saya katekisasi, sebelum saya baptis itu, ayah saya itu waktu itu memang mama kan ada menikah dengan orang Betawi ya. Dan dia, ya ayah tiri saya ya, rupanya sudah tahu seperti itu ya, sudah mencium. Memang selama ini kenapa tidak langsung tahu karena memang jarang ya, jarang. Ya maksudnya itu di rumahnya itu kan dia karena orang Betawi, juga beragama Islam, jadi menikah lebih dari satu itu kan satu hal yang mungkin wajar ya, karena itu juga diperbolehkan ya oleh agama Islam. Jadi memang datang di mama itu paling satu malam gitu, nanti dia bergilir dengan istrinya yang lain. Nah jadi akhirnya untuk diketahui saya masuk Kristen juga tidak langsung gitu. Nah ketika dia tahu, ya entah tahu dari mana gitu, ya dia tanya kepada saya, kamu katanya sudah masuk Kristen gitu, masuk Kristen ya kalau orang Betawi. Masuk Kristen kamu, saya bilang iya pak gitu. Terus dia bilang, ya kalau bisa mah jangan gitu, kalau bisa tetap di Islam. Tapi ini Bapak ini serius katanya, kalau misalnya kamu tetap di Kristen yaudah kamu pergi dari sini katanya. Karena ya menurut konsep Bapak saat itu, kalau ada orang Kristen itu kafir, nanti rejeki susah masuk. Kotanya nggak bisa gitu, rejeki masuk kalau ada orang kafir ya, ada orang yang, ya orang kafir seperti dulu ya, murtad gitu. Jadi saya waktu itu tenang gitu ya, saya tidak merasa, waduh saya harus pergi ini dari rumah dan sebagainya. Saya tidak gentar juga ya, saya cuma bilang ya Bapak maaf, saya sudah lebih mengerti lagi di kekeristenan bahwa ya saya butuh juru selamat lah seperti itu ya, saya tidak bisa hanya dengan ibadah saya seperti di Islam, amal perbuatan seperti itu. Dan saya juga sudah bertekad untuk ingin menjalani kehidupan saya, mengenal Tuhan lebih dalam lagi di agama Kristen. Ya saya bersyukur, saya juga berterima kasih kalau selama ini saya sudah diizinkan untuk tinggal dengan Mama, dengan Bapak. Tetapi, ya saya tetap dengan pendirian saya. Lalu akhirnya, yaudah, sebetulnya Bapak itu terdiam gitu ya, tapi saya langsung yaudah Pak, kalau memang saya tidak boleh tinggal di sini ya saya pamit gitu. Lalu, saya juga saat itu pikiran saya mungkin ya sementara ke Tante gitu ya, tapi kan ya kadang-kadang juga ya di dalam rumah tangga orang kan juga tidak selalu mudah gitu. Jadi, saat itu Mama bilang, ya sudah kamu sementara nih Mama titipin aja di Mbak Susi. Ya waktu itu ada ya Mbak yang suka bantu nyuci, tapi pulang. Jadi, saya dititipin dulu di rumah kontrakannya, sambil pelan-pelan saya cari kontrakan seperti itu. Ya beberapa waktu kemudian ya adalah mungkin ya dua minggu lebih lah seperti itu saya di rumahnya Mbak. Lalu, ada masih di dekat lingkungan situ yang tawarkan, sebetulnya bukan rumah kontrakan itu ya, sebetulnya bukan rumah kontrakan. Jadi, darurat seperti itulah. Jadi, dia ada bekas gudang di belakang rumahnya. Jadi, berjejer dengan kamar mandi gitu di belakang rumahnya gitu ya, di luar. Jadi, ketika dia buka pintu belakang, di sebelah kanannya itu bekas gudang, di sebelah kirinya itu kamar mandi seperti itu ya, berhadap-hadapan. Nah, jadi mau nggak di sini yaudah mau, ya waktu itu saya masih ingat ya, bayarnya 100 ribu ya satu bulan saat itu ya di Jakarta. Belakangnya itu got ya, kalau kata orang Jakarta bilang itu got. Dan juga ya bekas gudang dan luasnya juga ukurannya nggak jauh berbeda gitu ya, dengan kamar mandi yang di sebelahnya gitu ya. Panjangnya ya mungkin maksimal 2 meter ya, dan lebarnya cuma 120-an gitu ya, 120 lebih lah. Pokoknya cukup untuk kayak gelar tikar tidur seperti itu ya. Ya oke, akhirnya daripada saya tinggal di rumah orang gitu, yaudah saya tinggal di situ. Tetapi saya tidak merasa seperti orang yang, aduh kasihan banget deh gue gitu ya, sengtara amat nih hidup. Nggak ya, saya tidak pernah punya pikiran seperti itu. Saya tetap suka cita ya, saya memiliki damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus. Saya memuji Tuhan, saya malahan rajin ya ke gereja dan sebagainya gitu. Bahkan juga di persekutuan pemuda itu ikut-ikut juga pelayanan ya dan sebagainya gitu. Sampai ya saya memutuskan untuk katekisasi ya, mengikuti katekisasi. Waktu itu lama ya, hampir 1 tahun ya kalau di GKP itu. Memang betul-betul ya diajarkan tentang latri tunggal dan sebagainya. Jadi kita harus mengerti dulu ya, paling tidak ya maksudnya itu bukan mengerti ya, karena masih ada sisi-sisi misteri juga ya di dalam iman. Karena Allah itu kalau dimerbi 100% ya dia bukan Allah. Lalu ya saya, pokoknya roh kudus ya memberikan iman. Saya percaya, saya menjalani prosesnya. Jadi pada tahun 2000, eh 1994 ya waktu itu saya di Bapis Sidi ya di gereja GKP. Ya terus ya waktu berlalu saya tetap berada di ya rajin ya beribadah dan sebagainya. Ya itu mungkin yang saya keluar dari rumah itu merupakan tantangan yang pertama ya, tantangan, tapi menurut saya ya tidak terlalu bagaimanalah gitu ya. Saya masih bisa diatasin gitu, tapi satu hal itu yang merupakan mujijat juga buat saya, ya saya menjalaninya dengan happy aja gitu. Saya tidak merasa orang yang susah gitu. Saya tidak merasa orang yang menderita dan sebagainya. Enggak justru ya. Nah justru saya merasanya suka kita aja gitu, karena saya waktu itu ketika saya di dunia nyata, saya tidak pernah mengenal ayah, saya tidak punya ayah, tapi ketika masuk Kristen saya punya Bapak yang kekal. Saya punya Bapak yang begitu baik buat saya. Ya pokoknya saya mengimani ya bahwa Bapak itu begitu baik memberikan anugerahnya kepada saya. Ketika saya ingin lebih mengenal Tuhan, Tuhan menunjukkan dirinya ya. Tuhan mengenalkan dirinya kepada saya. Akulah Tuhan ya. Akulah Allah yang benar ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Ya jadi disitu saya bersyukur ya. Bersyukur saya bisa mengenal Tuhan. Ketika saya ingin taat beribadah, justru dinyatakanlah inilah aku Tuhan. Tuhan yang memang harus kamu sembah. Kamu harus mengenal aku Tuhan. Kamu harus menyembah Tuhan yang kamu kenal. Ya disitu saya benar-benar mengenal siapa Allah itu. Ya waktu terus berlalu dan waktu itu juga saya tidak ditinggal di rumah kontrakan itu juga cuma sementara ya. Cuma mungkin hanya dua bulan terus ada tante saya juga yang sudah bekerja. Tapi belum nikah. Akhirnya kita mengontrak juga rumah ya berdua. Agak lumayan ada kamar gitu. Ada ruang tamu gitu ya. Cuma kamar dan ruang tamu lah gitu ya. Kamar mandinya di luar sih cuman ya lebih leluasa lah lebih luas gitu. Lalu karena satu dan lain hal juga akhirnya udah tante ngajak lagi untuk tinggal di rumahnya. Ya saya tinggal di rumah tante. Itu saya sudah bekerja ya di Jakarta. Sudah bekerja. Lalu kemudian ketika tante pindah ke Bandung. Nah akhirnya saya ya ikut ya ke Bandung. Oke saya juga kebetulan kan lebih senang gitu tinggal di Bandung. Jadi ketika sekolah SMP dan Semea di Jakarta juga kalau liburan saya selalu pulang ya untuk ke nenek ya di Bandung. Jadi ketika tante saat itu mau pindah ke Bandung ya oke saya jadinya ikut ke Bandung. Nah kemudian di sana GKP itu ya rada jauh sih ya. Namun tetap saya ke gereja seperti itu. Dan ada sepupu saya. Sepupu saya tuh main ya ke rumah saya. Terus ketika kita keluar mau ke warung. Ada temannya. Ada adik kelasnya gitu waktu di SMP. ketemu terus mereka itu sedang latihan musik gitu ya lagi persiapan untuk ibadah minggu latihan musiknya di studio. Jadi ketemu di situ. Terus ya dikenalinlah saya. Ini saudara saya ini sepupu saya Kristen katanya. Terus yang temannya sepupu saya itu ajak ayo atuh kita ke gereja saya katanya di GBIS. Terus saya pikir waktu itu yaudahlah saya pikir kan waktu itu juga saya pernah juga ya diajakin teman ke gereja karismatik pernah gitu ke gereja adven pernah gitu ya. Bahkan didatangi oleh seksi Yehova juga pernah gitu ya. Saya sepertinya ingin tahu gitu. Ingin tahu yang ini gimana yang ini gimana seperti itu ya. Cuman di dalam keberagaman tetap ya. Ajaran kasih itu nomor satu ya di dalam kekeristanan ya. Karena Allah adalah kasih ya. Jadi ajarannya juga adalah kasih. Tidak ada harus membenci agama lain atau apapun gak ada ya. Jadi itu saya suka cita ya sangat-sangat senang gitu ya. Sangat senang. Ya oke akhirnya saya ayo ikut ya. Dan saat itu juga ketika saya datang ya saya disambut seperti itu ya. Dan ada anaknya hamba Tuhan yang menganggap mengangkat saya sebagai anaknya. Dia begitu baik ya tutur katanya ramah, menyambut, tidak memandang bulu gitu ya. Saya tidak memandang orang seperti apa gitu ya. Mungkin karena apa maksudnya tuh saya juga broken home dan apa semua itu membentuk akhirnya ada sisi-sisi ya di dalam diri saya yang misalnya tuh saya orang yang pemberontak. Seperti itu dan saya juga tomboy lah seperti itu ya. Jadi itu tidak maksudnya tuh saya diterima apa adanya di situ. Ya memang proses ya karena Bapak Ibu Gembala yang waktu pertama kali saya menginjakan kaki di GBS itu masih orang tua dari Bapak Joseph Nehemia ini ya. Masih orang tua. Jadi mereka itu sangat strength gitu ya sangat strength. Sangat strength di dalam mengajarkan kekudusan seperti itu. Jadi paling di situ juga saya banyak juga ya di gembleng gitu di bimbing. Ya maksudnya tuh ketika saya ngomong salah ya mungkin ketika saya ngomong agak kurang baik dan sebagainya itu ditegur gitu ya dengan keras gitu. Dan bahkan saya udah ikut-ikut pelayanan juga ketika saya melakukan kesalahan tuh diskors gitu ya. Kamu tidak boleh melayani dulu gitu ya. Intinya mesti kudus gitu. Jadi ada keseimbangan di situ gitu. Saya benar-benar merasakan ada didikan Tuhan yang luar biasa melalui Bapak Ibu Gembala yang awal ya yang sudah almarhum. Dan anaknya sosok anaknya yang begitu lembut yang istilahnya menghibur, membebat gitu. Itulah ya sebetulnya karakter Tuhan seperti itu. Tapi ada mengisi di dalam Bapak Ibu Gembala ya. Kalau Bapak Gembala lembut sama dengan anaknya. Ibu Gembala yang keras. Jadi di situ saya mulai bertumbuh ya. Dan lebih gencar lagi ada doa puasa dan sebagainya. Ibadah seperti itu. Saya lebih lagi ya maksudnya tuh ada pencurahan roh kudus dan sebagainya. Nah di sisi lain Bapak Yosef Nehemia yang menganggap saya sebagai anak itu memupuk juga dari sisi doktrin pengajaran gitu ya. Ada PA untuk anak-anak muda saat itu. Jadi dia itu mengumpulkan anak-anak muda di rumahnya. Ya waktu itu banyak. Waktu saya masuk ke situ tuh kaum muda banyak ya. Dikumpulkan di rumahnya itu. Diajar diskusi dan sebagainya mengenai firman Tuhan dan sebagainya. Jadi lebih dibukakan lagi. Dan itu juga lebih nempel ya. Dan yang saya merasa suka cita itu saya yang seperti ini dianggap diangkat oleh dia sebagai anak angkatnya ya. Oleh Bapak Yosef dan oleh istrinya. Dan ada anaknya juga. Jadi saya dianggapnya kakak. Seperti itu. Jadi saya merasa memiliki keluarga yang utuh. Ya ada orang, ada ayah, ada ibu. Seperti itu. Makanya saya ya terus di situ gitu ya. Saya tidak, istilahnya, tidak kemana-mana lah. Di situ aja saya melayani gitu. Nah pada satu ketika, ayah saya itu tawarkan saya untuk sekolah teologi. Ayo kamu mau gak katanya sekolah teologi? Ya saat itu saya cuma ya mau aja gitu kan. Ya kalau memang itu rendah Tuhan saya mau gitu. Jadi kesediaan ya, kesediaan bersedia. Dan ada teman juga satu yang dicalonkan juga laki-laki. Dia sudah lebih dulu, sudah lebih lama di gereja itu dari mulai sekolah minggu ya. Karena saya kan tidak sekolah minggu. Saya datang ke situ sudah lulus SMA gitu ya. Sudah pemudi lah gitu ya. Sudah dewasa. Akhirnya ayah dua dicalonkan dan saat itu ayah rohani saya itu belum menjadi pendeta ya. Tapi dia aktif menopang gitu melayani dan masih banyak juga yang lain-lainnya. Ada pembela sidang ya, ada majelis lah seperti itu ya. Yang jadi segala sesuatu ya memang harus dirapatkan dulu gitu. Tidak otoritas dari ayah rohani saya, tapi tetap dirapatkan dulu. Nah saya hanya berdoa aja, Tuhan kalau memang ini kehendakmu ya pasti akan jadi lah. Dan saya punya komitmen gitu ya. Kalau seandainya saya jadi, ini kepada diri saya sendiri, mungkin saya tidak akan menikah seperti itu. Saya akan full aja terjun pelayanannya untuk melayani Tuhan. Nah tetapi ya Tuhan berkata lain ya. Saya doa tiga kalau ini dikabulkan, saya niatnya seperti itu. Tapi kalau tidak ya Tuhan berilah saya di usia saya yang seperti ini. Ini kalau enggak pekerjaan yang layak, itu yang tetap. Karena saya kan di Bandung belum ada pekerjaan. Dan atau jodoh ya kalau memang kau kehendaki. Lalu akhirnya di rapat itu saya pending. Yang dikabulkan itu teman saya yang laki-laki untuk sekolah teologi. Dan dia masuk STTB, Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Dan dia sudah lulus ya sampai selesai lah dia sekolah. Namun saya waktu itu pending. Nah karena saya pending, ya sudah enggak jadi masalah ya. Mungkin bukan tanda Tuhan. Tapi beberapa saatnya yang enggak terlalu lama gitu ya. Tidak lama dari itu, malah saya dapat jodoh seperti itu ya. Saya dapat jodoh. Akhirnya saya menikah dan meninggalkan Bandung. Saya tidak lagi tinggal di Bandung ya. Karena waktu itu suami di Jepang. Jadi saya ikut ke Jepang. Dan ketika kembali lagi ke Bandung. Juga saya tidak, ini ya. Tidak langsung juga bergerija dan sebagainya. Tapi ya di Jakarta, di Manado dan sebagainya gitu. Jadi masih, ya ada gereja masuk itu enggak, enggak. Maksudnya tidak menjadi anggota lagi seperti itu yang tetap. Nah, di masa-masa itu ya banyak pergumulan ya. Terutama ya setelah menikah seperti itu ya. Ketika misalnya, saya merasa diri saya sudah sabar seperti itu. Tapi ketika masuk di dalam pernikahan, woy, kesabaran itu belum apa-apa gitu. Mungkin bisa sabar kepada orang lain. Bisa sabar, bisa kepada yang lain lah gitu. Tapi ketika setiap hari di dalam rumah itu justru itulah ujian kesabaran yang sesungguhnya. Nah, ujian proses pengudusan yang sesungguhnya itu, itu mujijat Tuhan ya buat saya ya. Saya merasa itu mujijat ya. Karena ketika saya tempat juga beberapa kali ber... Ya, bukan. Ya, maksudnya itu tidak berjanji ya. Tetapi ngomong pada diri saya sendiri, ah saya sih enggak mau nikah seperti itu. Tetapi ternyata Tuhan itu memberikan anugrahnya ya kepada saya. Saya menikah dan disitulah ya proses pengudusan itu ya. Nah, waktu itu saya setelah kembali lagi ke Bandung, saya tinggal di komplek. Dan tinggal di komplek itu karena saya juga tidak punya kendaraan ya, walaupun motor saya enggak punya. Waktu itu saya tinggal ngontrak di sebuah komplek dan ada gereja GPDI disitu. Walaupun saya misalnya mau beribadah keluar, itu lokasinya lumayan ya. Kalau ke dalam itu harus naik ojek, naik angkot dan sebagainya. Jadi, wah ongkos ya lumayan gitu. Akhirnya saya yaudahlah saya, yang penting saya bergereja. Karena tetap walaupun saya belum, maksudnya itu belum aktif berkecimpung lagi, melayani lagi. Tapi, saya tetap memiliki kerinduan gitu untuk saya mau beribadah kepada Tuhan. Untuk saya mau ke gereja seperti itu. Nah, jadi saya ya ke gereja. Tadi mungkin ada yang terlewat ya, kalau berbicara mengenai mujijat Tuhan. Pada saat itu juga saya sedang, apa maksudnya itu, semangat ya untuk memberitakan Injil. Dan Tuhan juga katakan kan, kabarkan Injil ya di Yerusalem terlebih dahulu. Jadi, saya ingat kepada keluarga saya, kepada mama, kepada tante, ada adik saya, ada adik. Yang juga waktu itu sepuku saya. Jadi, saya menginjili mereka gitu ya. Ya, saya hanya mencoba ya untuk mengemukakan iman kepercayaan saya ya. Namun, balik lagi ya. Satu hal yang saya yakin dan percaya bahwa yang bisa mengubah orang itu adalah roh kudus ya. Yang bisa membalikan hati manusia, mengubah pikiran mereka adalah roh kudus ya. Tidak ada yang bisa mengubah iman manusia, pikiran ya, hati seseorang kecuali roh kudus. Jadi, saat itu saya hanya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada saya untuk penginjilan ya. Untuk mengumumkan ya bahwa, memberitakan bahwa Yesus itulah juru selamat. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, puji Tuhan ya, mama. Bisa percaya kepada Tuhan saat itu. Juga tante ya. Adik saya juga sudah mulai-mulai gitu ya. Ikut-ikut ke gereja dan sebagainya. Nah, terus sepupu saya ya. Jadi, yang sudah dibaptis saat itu, mama, tante, dan sepupu saya ya. Yang memperkenalkan saya kepada teman yang membawa saya ke gereja GBIS. Dia juga akhirnya mau ya ikut-ikut. Dan akhirnya dia juga dibaptis saat itu. Kebetulan dibaptisnya bareng dengan saya ya. Karena waktu itu kan saya sebetulnya sudah dibaptis di GKP. Tapi karena saya masuk ke GBIS itu aturan sinodenya kan harus baptis selam. Jadi, saya dia diajari lagi sama Bapak Gembala saat itu untuk kamu harus baptis selam. Seperti itu. Akhirnya ya saya ya oke lah, Pak. Itu saya mau akhirnya waktu itu saya baptis selam ya bersama sepupu saya itu. Yang sudah menggebu-gebu ya ikut doa puasa juga, ikut ibadah, dan sebagainya. Nah, akhirnya kita berdua dibaptis. Dan kalau adik saya karena dia laki-laki ya pergaulan masih kesana kemari. Jadi, ketika dia punya pacar Islam dan menikah ya udah dia akhirnya gak keterus gitu. Belum sempat dibaptis, dia sudah menikah dengan orang Islam seperti itu. Jadi, pada saat itu ya yang saya merasa itu mujizat Tuhan yang terjadi ya melalui ya saya mau untuk memberitakan Injil dan Rukudus menjama hati mereka sehingga ya mereka mau ya untuk percaya kepada Tuhan. Dan saat itu juga Mama rajin ya beribadah. Ketika saya ke Menado, Mama itu terus juga beribadah ya ke gereja sendiri gitu ya. Akhirnya ya Bapak juga gak bisa apa-apa gitu ya. Dan karena saya juga kalau walaupun saya tinggal di luar, saya selalu datang gitu main ke Mama. Pas kebetulan ada Bapak juga saya main gitu ya Assalamualaikum gitu. Biasalah cium tangan, saya biasa-biasa aja gitu menunjukkan bahwa saya tidak ada, maksudnya tidak ada, tidak benci dan tidak sebagainya walaupun saya tidak tinggal di situ. Bahkan saya menunjukkan kasih saya kepada Bapak gitu. Bahkan ketika saya sudah menikah juga waktu saya tinggal di Jakarta ya kita malah tinggal di rumah seperti itu ya. Ya Bapak malahan jadi sayang itu sama saya, udah tidak mempermasalahkan lagi agama. Jadi saya anak tiri tapi saya juga disayang waktu itu sama akhirnya gitu ya. Karena saya menunjukkan sikap juga yang baik, saya akhirnya jadi disayanglah sama Bapak tiri saya seperti itu. Nah jadi kembali lagi ya, saya waktu itu sudah tinggal di komplek, saya bergerja di GPDI. Dan saya juga sebetulnya ya tidak kembali lagi ke GBS karena memang GBS itu kita sampai saat ini pun belum memiliki gedung gereja sendiri. Jadi berpindah ke sana kemari, ke sana kemari. Jadi memang tidak tahu lagi di mana gitu. Saya tidak tahu keberadaannya di mana ya. Saat itu juga ayah rohani saya juga saya tidak punya kontaknya gitu ya dan sedang ya mungkin ada sesuatu gitu. Jadi saya juga tidak tahu ya. Jadi saya di GPDI. Tapi satu ketika ada, saya dapat telepon dari ya justru yang teman yang pertama kali ngajak saya ke GBS itu gitu telepon. Apa kabar, ngobrol-ngobrol saya juga tidak tahu ya dapat kontak dari mana dia ya sebetulnya gitu. Dia kasih kabar lagi, ini GBS ada di sini sekarang gitu. Oh ya ya oke lah nanti saya mau main ke sana gitu. Akhirnya ya saya main ya ke GBS lagi. Main ke GBS lagi ya saat itu orang tua ya sudah tidak ada ya Bapak Ibu Gembala yang dahulu sudah almarhum dua-duanya. Dan anaknya yang mengangkat saya sebagai anak itu, Bapak Yosef Nehemia itu sudah menjadi hamba Tuhan di situ menggantikan orang tuanya. Ya saya disambut dengan baik ya bahkan yang jemaat-jemaat yang baru juga sama jemaat lama dikasih tahu itu anak angkatnya pagem katanya anak angkatnya pagem datang gitu. Jadi ya saya tetap ya di, apa maksudnya itu sudah melekat bahwa saya anak angkat dari Bapak Gembala ya. Lalu ya saya ditawari lagi untuk, ayo kamu bantu kami lagi di sini gitu kan bergerja lagi di sini. Ya saya cerita saya sekarang pelayanan di GPDI. Lalu yaudah saya belum memutuskan tapi saya tetap setiap minggu sore saya gereja ya. Dan minggu pagi saya pelayanan di GPDI. Dan memang waktu itu, waktu di GPDI ya saya mulai gitu ditanamkan lagi kerinduan ya untuk ingin lebih lagi mengenal Tuhan. Ya ingin lagi kembali berkomitmen ya untuk hidup di dalam jalan Tuhan ya. Karena proses mengiring Tuhan itu kan tidak instan ya, tidak ketika saya SMP di jemaat Tuhan tidak langsung saya, hidup saya langsung drastis berubah, tidak seperti itu ya. Proses itu terus ya, proses pengudusan itu ya di dalam rumah tangga terlebih lagi terus gitu ya, memiliki anak dan sebagainya. Dan bahkan sampai detik itu pun ya saya masih, maaf, saya masih merokok seperti itu ya. Tapi ketika saya memiliki pikiran untuk, aduh Tuhan saya ingin bertobat seperti itu ya. Saya ingin lebih lagi kepada Engkau, ternyata ya Tuhan malah memberikan jalannya untuk saya kembali lagi ke GPIS ya. Di sini dalam hal ini bukan masalah gerejanya ya, bukan masalah GPDI lah, GPIS, bukan seperti itu ya. Tapi cara Tuhan ya membimbing untuk saya bisa bertemu lagi dengan ada seorang ayah rohani ya. Ayah yang membimbing, yang betul-betul mengarahkan. Yaitu jalan Tuhan ya untuk lebih memproses saya lagi, lebih dalam lagi ya. Nah akhirnya ketika saya melayani juga di GPDI, juga di GBIS, tapi ketika Natal itu kan, ya biasa ya kalau Natal itu kan sibuk ya. Di sini ada banyak kegiatan untuk persiapan Natal, ya di sana juga sama gitu, ada persiapan Natal. Akhirnya saya berpikir, wah saya tidak bisa kalau seperti ini. Ya memang sih suka cita melayani Tuhan, tetapi saya mesti memutuskan. Kalau tidak bentrok, waktunya sih no problem gitu. Tapi kalau pas ketika itu, waktunya tuh bentrok. Nah di situ saya dipaksa ya untuk memilih. Akhirnya saya berdoa ya, lalu Tuhan ya melalui hati nurani saya, melalui hati saya berkata, yaudah kamu kembali ke GBIS saja. Akhirnya saya pamit dengan baik-baik kepada Gembala Sidang di GPDI. Ya oke, saya bilang saya dulu juga bertumbuh di GBIS. Ya oke, mereka tidak jadi masalah ya, silakan saja, tidak jadi masalah gitu. Yaudah saya akhirnya melayani full time di GBIS. Jadi ketika saya kembali ke situ, saya mulai full time ya, saya jadi full timer ya di situ di GBIS. Nah itu terus berjalan sampai ya kira-kira kurang lebih satu tahun saya menjadi full time. Lalu ayah rohani saya itu kembali menawarkan saya untuk sekolah teologi. Nah saat itu saya sudah benar-benar tidak merokok, tidak apa. Saya sudah ingin menguduskan kehidupan saya seperti itu ya. Mulai terus dibimbing untuk bertumbuh ya, untuk proses pengudusan yang lebih lagi ya. Dan itu mujizat yang terjadi itu terus ya, kesabaran terus bertambah, penguasaan diri dan sebagainya itu tetap ada ya. Ya walaupun ada gitu ya, ada perubahan lah, ada proses pertobatan itu ada ya. Saya percaya karena itu roh kudus ya, ketika roh kudus melahir barukan kita, barulah kita bisa bertobat. Ketika kita belum percaya kepada Tuhan Yesus, apapun yang kita lakukan semua juga sia-sia. Sebaik apapun ya, mungkin kalau kita mau bandingkan dengan agama lain juga mungkin ya, ada yang lebih baik dari kita. Tetapi tanpa iman semuanya, sia-sia, tidak berguna. Saya bersyukur karena saya dilahir barukan, saya bisa bertobat. Dan proses pengudusan itu terus saya rasakan terjadi di dalam kehidupan saya. Topangan kasih karunia Tuhan itu begitu luar biasa ya, menopang kehidupan saya. Kalau mau dipikir ya, dengan kondisi saya yang broken home dan sebagainya latar belakang kehidupan saya, itu saya memikirkan itu sangat banyak sekali hal yang bisa terjadi ya di dalam kehidupan saya. Saya bisa menjadi orang yang ya mungkin dalam tanda kutip bisa melakukan apa aja gitu lah, bisa melakukan apa saja ya. Misalnya, ya mungkin tidak perlu diceritakan, tapi ekses daripada orang yang fatherless dan sebagainya itu pastilah mungkin kita semua bisa ya membayangkan seperti apa. Tetapi muzizat buat saya, Tuhan itu melindungi saya. Ya walaupun saya pernah juga merokok dan sebagainya minum, tapi hanya sebatas itu. Dan Tuhan itu menenamkan kesadaran di dalam diri saya ya, roh kudusnya itu. Jadi yang menjagai, melindungi saya untuk tidak melakukan hal-hal yang sebenarnya potensinya itu luar biasa, tapi Tuhan menjagai dan melindungi saya. Itu muzizat terbesar buat saya. Itu anugerah Tuhan buat saya ketika saya bisa ya berada di jalan Tuhan. Ya walaupun tidak drastis 100% ya, karena kita masih proses ya, tetapi itu merupakan suatu kebahagiaan buat saya. Lalu ya akhirnya saya pikir, aduh bagaimana gitu ya saya harus kalau menanggapi ditawari untuk sekolah teologi, karena saat itu suami saya juga waktu pulang dari Jepang itu sering nganggur dan pada saat itu juga kondisinya sedang nganggur gitu. Jadi saya pikir tidak bisa gitu ya, tidak bisa. Tapi ya Bapak Gembala itu begitu ya, begitu orang yang peduli ya, begitu orang yang perhatian. Jadi dia itu memikirkan bagaimana caranya. Nah ternyata tuh dia memikirkan bagaimana caranya supaya saya itu bisa kuliah. Bagaimana caranya supaya suami saya bisa bekerja, seperti itu. Akhirnya melalui Bapak Gembala, akhirnya suami saya dapat pekerjaan ya, dapat pekerjaan. Dan akhirnya oke saya kuliah. Dan saat itu kami juga akhirnya punya motor ya, punya motor, beli motor second seperti itu. Jadi ketika suami saya kerja ya saya bisa kemana-mana pakai motor itu ya, kuliah apa segala macam pakai motor. Ya rumah saya jauh, kuliah saya jauh, tapi saya jalani dengan suka cita. Saya merasa senang gitu, dapat diperlengkapi lagi ya, lebih dalam lagi. Di dalam ya pengenalan akan Tuhan ya, belajar kebenaran firman ya, belajar doktrin gitu ya. Belajar doktrin yang benar dalam kekeristenan ya. Saya kuliah di SETB ya, Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Dan pada tahun 2011 ya, itu saya memutuskan untuk kuliah ya. Dan di tahun 2014, saya dipercayakan untuk membuka komsel seperti itu ya, memegang komsel di wilayah timur seperti itu. Jadi ya dengan segala keterbatasan, saya terus ya komsel itu berjalan. Dan ketika tahun 2017, Bapak Gembala, karena memang itu semacam pos PI ya, jadi saya mengelola semacam pos PI gitu, cuman kita sebutnya waktu komsel gitu ya. Jadi kamu bisa katanya diangkat jadi PDM melalui jalur pengembalaan. Nah saya waktu itu juga masih berpikir, aduh siapa saya gitu ya, saya manusia berdosa, apakah saya layak jadi pendeta ya. Cuman itu, ketika saya juga sudah ditegukan melalui pengajaran di sekolah teologi, juga ayah rohani saya yang selalu berdiskusi, bercerita mengenai hal-hal yang terus menguatkan kita. Bahwa kita ini manusia tidak ada, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kita memang manusia berdosa ya. Kita memang manusia berdosa, tetapi kita sudah dibenarkan oleh Allah. Kita sudah dikuduskan oleh Allah, dan kita juga dilayakan oleh Allah. Perasaan ketidaklayakan itu mesti memang harus terus ada di dalam hidup kita, supaya kita tidak sombong. Siapa kita tanpa Allah itu kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Jadi ketika mau diangkat pendeta, kita juga segala sesuatu itu Tuhan yang melayakan. Akhirnya, ya, saya bersedia. Akhirnya tahun 2000, September 2017, saya ditahbiskan menjadi PDM. Saya ditahbiskan menjadi PDM. Lalu, tahun 2018, saya buka cabang. Buka cabang, ya, jadi dari pos PI itu, akhirnya dibuka cabang, itu cabangnya BIS. Oke, dan di tahun yang sama, ya, setelah beberapa waktu terus berjalan, lalu di tahun yang sama itu saya ditawari untuk kembali mengambil sekolah S2, ya, melanjutkan sekolah S2. Ya, saya pikir, aduh, saat itu pas posisinya suami saya juga waktu itu kembali menganggur, ya, lagi menganggur juga, cuman saya sudah pindah rumah di daerah Cikutra, saat ini tempat saya tinggal. Dan, ya, ada, ya, ada, bisa buat usaha, gitu ya, bisa, awalnya saya bisa buat jualan kopi seperti itu, suami saya ada kesibukan juga, jual es batu dan sebagainya, jadi, ya, oke, lah, dan lokasi ke kampus itu sudah tidak terlalu jauh. Jadi, ya, akhirnya, ya, baik saya memutuskan untuk kembali ke sekolah teologi. Ya, puji Tuhan, segala sesuatu berjalan, ya, menurut kehendak Tuhan, dan proses pengudusan di dalam kehidupan saya terus terjadi. Ya, rumah tangga saya sudah 22 tahun, ya, berjalan itu semua karena anugerah Tuhan, dan Tuhan izinkan untuk memproses kehidupan saya di dalam pernikahan, ya, memiliki anak, memiliki suami, di situ proses pengudusan itu Tuhan izinkan terjadi di situ. Ya, bersyukur, ya, saya, mujijat Tuhan buat saya, saya juga semakin banyak perubahan. Saya semakin lebih rindu lagi untuk berkomitmen, memang saya sudah berkomitmen untuk melayani Tuhan, ya, karena saya juga sudah menjadi hamba Tuhan, ya, memutuskan untuk jadi hamba Tuhan. Jadi, harus menjadi terang, ya, harus menjadi garam, harus menjadi berkat bagi orang lain, bagi keluarga, dan sebagainya. Nah, dan satu hal juga bahwa ketika kita, saya sudah berusaha, ya, untuk menginjili keluarga, ya, seperti itu, tapi balik lagi, ya, mereka kembali lagi, ya, kalau mama waktu itu karena rumahnya dijual, pindah ke satu lingkungan, dan di lingkungan situ, ya, mayoritas, dan juga, ya, sedikit panatik, dan juga KTP, kan memang waktu itu mama juga tidak berubah. Jadi, ketika lapor SRT, ya, disangkanya, ya, Islam, gitu. Jadi, diajak lagi untuk mengaji ke meski, dan sebagainya, dan sebagainya, gitu. Dan waktu itu posisinya juga sedang di bawah, gitu. Jadi, ya, ada dapat santunan, dan sebagainya. Jadi, ya, udahlah, katanya itu yang penting, ma, untuk sosialisasi aja, lah, katanya. Memang lebih mudah, katanya, kalau di Islam. Ya, walaupun secara hati, kadang mama tuh suka lebih senang dengar lagu rohani Kristen, gitu, suka lebih damai, seperti itu. Tapi, ya, udah, pilihan, ya, saya tidak bisa memaksakan. Dan semua juga, santri juga, dan sepupu saya juga, akhirnya menikah dengan orang Islam, balik lagi. Jadi, satu mujijat juga buat saya, bahwa ketika saya diberikan keteguhan, iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, ingin mengiring Tuhan, itu adalah mujijat terbesar buat saya. Ya, saya manusia yang harusnya dimurkai Tuhan, ya, dihukum, ya. Tetapi, Tuhan dengan kasih karunianya memberikan anugerahnya buat saya, untuk saya dapat percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, itu merupakan anugerah yang luar biasa. Terinduan untuk terus berproses, ya, di dalam proses pengudusan, semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan, itu juga merupakan suatu anugerah. Ya, meninggalkan kehidupan yang lama, ya, menanggalkan manusia lama, dan terus mengenakan manusia baru, yang terus-menerus diperbarui. Itu juga merupakan kekuatan yang hanya daripada Tuhan. Ya, puji Tuhan, tahun ini saya akan lulus dari S2, dan komitmen saya adalah melayani di gereja saya saat ini, ya. Jadi, tidak, sudah mantap, sudah tidak ada ingin tahu ini, itu, ini, tapi di gereja inilah saya bertumbuh, dan saat ini ayah rohani saya juga sudah almarhum, ya. Tahun lalu, karena COVID, ya, jadi, ya, saya ingin terus, ya, membaktikan hidup saya kepada Tuhan, dan juga di gereja yang sudah ada ayah rohani saya yang begitu mengasihi saya, dan bisa menerima saya padanya. Ya, mungkin itu saja kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pastor Yusuf. Ya, puji Tuhan, haleluya, luar biasa, ya. Ya, jadi, itu adalah perjalanan iman daripada Ibu Eka, yang tadinya beliau tidak mengenal siapa Tuhan Yesus, bahkan beliau adalah orang yang dari keyakinan yang berbeda. Ada satu hal yang menarik yang Ibu Eka sampaikan bahwa amal tidak bisa menyelamatkan, dan itu sebabnya beliau sampai mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Memang kalau kita lihat berdasarkan firman Tuhan, Alkitab, memang amal sama sekali tidak bisa menyelamatkan, bahkan mungkin saya bilang tidak berguna. Karena apa? Karena manusia sebetulnya tidak bisa berbuat amal menurut standar Tuhan. Tapi kalau standar manusia sih mungkin bisa saja dikategorikan sebagai amal. Kenapa saya katakan bahwa manusia tidak bisa berbuat amal menurut standar Tuhan? Karena di Taman Eden sudah diberi tahu saja kepada Adam dan Hawa, sudah diberi nasihat, sudah diberi firman, mereka tidak bisa ikuti, mereka tidak bisa mentaati. Cuma dibilang jangan makan buah itu. Mereka tidak taat. Padahal sudah ada petunjuk, sudah ada firman, sudah ada kebenaran yang disampaikan kepada mereka. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Ini pun manusia tidak bisa taat. Nah, bagaimana manusia bisa mau berbangga diri bahwa dia bisa melakukan kebaikan dengan berupa amal? Itu sangat mustahil. Kalau menurut Alkitab, manusia mustahil bisa melakukan kebaikan. Bahkan Alkitab mencatat bahwa kebaikan manusia itu seperti kain kotor. Artinya sesuatu yang benar-benar tidak dibutuhkan oleh Tuhan. Karena manusia kalau dia berbuat baik, itu berarti dia hanya ingin memanfaatkan situasi. Jadi luar biasa ya. Bagaimana Ibu Eka bisa menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan sadar betul bahwa amalnya tidak bisa menyelamatkan. Tapi hanya Tuhan Yesus juru selamat. Hanya Tuhan Yesus bisa bawa kita ke surga. Perbuatan baik kita sekali lagi tidak mungkin. Tetapi pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan, itulah yang bisa membuat kita bisa pulang ke surga. Sekali lagi, teman-teman, bagi Anda yang belum kenal Tuhan, jangan lupa bahwa Anda perlu Tuhan Yesus. yang sudah kenal Tuhan, biarlah semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan Yesus, yang sedang di persimpangan, yang sedang mencari kebenaran, ya carilah, pelajarilah dengan sungguh-sungguh. Buktikan dengan yang terutama sejarah dan fakta itu harus kita selidiki dengan baik apakah benar kenyataannya bahwa ini adalah sejarah dan fakta. Tetapi kalau ini hanya sebuah cerita, nah ini yang menjadi bahaya buat manusia. Karena apa? Karena cerita itu hanya berasal dari manusia. Tapi kalau sebuah fakta dan sejarah itu adalah sebuah kebenaran yang murni. Sebuah kebenaran yang murni yang berasal dari kebenaran itu sendiri. Oke, teman-teman, dan bagi yang diberkati dan mau dukung Ibu Eka, nanti nomor rekeningnya kami taruh di layar deskripsi ya. Buat Ibu Eka, terima kasih buat kesaksiannya. Doa kami, Ibu semakin kuat, semakin maju, semakin berbuah lebat melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Oke, buat semuanya terima kasih dan kita akan berjumpa di program selanjutnya. Tuhan Yesus berkati kita semua dan salam kemenangan. Amen. Tuhan Yesus berkati kita semua dan salam kemenangan.